Serangan invasi Rusia sejak Kamis 24 Februari 2022 membuat Ukraina harus mempertahankan diri dan melakukan serangan balik. Hal ini membuat sejumlah atlet maupun mantan atlet Ukraina dengan berani mengangkat senjata untuk membela negaranya dan memerangi Rusia. Dikutip dari tribunews.com pada selasa 1 Maret 2022, situasi genting terus terjadi di Ukraina sebagai imbas agresi militer Rusia. Atlet petinju kelas atas Oleksandr Usyk dengan berani ikut berperang melawan Rusia. Ia tak ingin membuang kesempatan untuk membela negaranya. Sebelumnya ia telah menjuarai ajang tinjunya dengan mengalahkan Anthony Joshua di Inggris. Dengan keadaan ini ia juga menepis kabar melarikan diri. Ia dengan tegas pulang ke kampung halamannya untuk membela tanah airnya. Selain Usyk ada atlet petinju Ukraina lainnya yakni Fasyeh Lumacinko. Dilansir dari Daily Mail, Lumacinko juga turut ikut berpatroli di sejumlah wilayah di negaranya. Selain itu ada juga manang pelinju kelas berat kakak berani yakni Vitali dan gulagi Mirklinsko. Keduanya mengambil kesempatan ini untuk berperan dalam membela negaranya. Ada pula manajer klub kejutan Liga Champions musim ini, Sheriff Tiraspol. Tiraspol juga ikut berkontribusi membela Ukraina sebagai wujud solidaritas bersama. Tak hanya itu manajer klub tersebut, Yuli Van Hidep juga memutuskan ikut berperang dengan perlengkapan militer setempat. Terakhir ada pantang pemain Arsenal oleh Luzini juga berperan mempertahankan Ukraina dari agresi Rusia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.